Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim produksi kami. Berikut 3 berita utama kami sejikan untuk anda. Intro Dua kelompok warga bentrok di Merauke seorang warga terluka. Intro Anjungan tunai mandiri di Merauke dibobol pencuri. Intro Mabuk dan blokade jalan raya seorang pemuda di Mimika diringkus polisi. Intro Tawuran antar warga terjadi di kawasan pelabuhan Yosudarso, Merauke, Papua Selatan. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata tajam, panah hingga batu di kawasan pelabuhan Yosudarso, Merauke, Papua Selatan. Akibatnya setelah seorang warga terkena sabetan senjata tajam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Belum diketahui pemicu Tawuran namun saksi mengatakan pada malam harinya memang sudah terjadi keributan antar warga yang dipicu minuman keras. Pak Tito ini seperti apa Pak Tito? Ini persoalan dari tadi malam. Iya, gara-gara? Kita tidak tahu ulahnya dari apa tapi pasti dari miras. Nah itu jadi kalau bisa polisi tindak cepat, ini masalah begini karena ini kan persoalan kita dan kita, Papua dan Papua jadi. Ini dari sektor pintu air sana ya? Iya. Pintu air mana? Pintu air. Pintu air. Pintu air dan pintu air. Jadi antar kelompok saja ya? Iya antar kelompok ini. Ini masalah kecil saja. Nah. Ini sudah sering seperti Pak Tito ya? Ya itu masalah miras. Iya. Masalah-masalah kecil saja tapi jadi besar langsung. Polisi dari Polsek Kapitiga Laut, Pelabuhan Yusudarso turun ke lokasi dan beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan masa. Jadi kejadian ini kami sudah bisa kendalikan. Ini pun masih dampak dari tadi malam adanya kesalahpahaman antara masyarakat asmat dengan asmat. Masa akhirnya membubarkan diri setelah polisi berhasil mengendalikan situasi. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anjungan tunai mandiri milik Bank Mandiri di Jalan Parakomando Merauke, Papua Selatan di Bobol, Kawanan Pencuri. Kondisi ATM berantakan dan mesin rusak parah. Pelaku diduga tidak profesional karena berusaha mengambil uang dari mesin ATM dengan cara menghancurkan mesin. Maling gagal bobol ATM sehingga pulang tanpa membawa hasil karena mesin dirancang kokoh dan kuat. Telah terjadi pembesakan atau pembobolan di salah satu ATM milik Bank Mandiri yang TKP-nya di depan Pembensin Parako. Namun sampai saat ini belum ada laporan tapi kami setelah mendapat informasi tim dari IDEN telah melakukan olah TKP. Setelah dilakukan olah TKP ternyata ada beberapa yang dirusak. Namun tempat tersebut, tempat ATM tersebut tidak dilengkapi dengan CCTV. Jadi untuk melacak pelaku kami belum bisa edikan. Tim dari Oknal masih melakukan penyelidikan di lapangan. Di lokasi, polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan pelaku untuk membobol ATM seperti Tang, Betel, dan Palu. Saat ini polisi terus menyelidiki kasus ini. Namun sayangnya ruang ATM tidak dilengkapi CCTV. Sehingga menyulitkan pelacakan karena wajah para pelaku tidak diketahui. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemuda bernama Yowe ini diamankan petugas karena nekat menghadang setiap kendaraan yang melintas di Jalan Hasan Nudin, Mimika, Papua Tengah. Tidak diketahui tujuan pelaku memberhentikan kendaraan, namun yang pasti ia nekat melakukannya karena dalam keadaan mabuk minuman keras. Sebagian pengendara ketakutan karena pelaku mengancam dan berbuat kasar. Akhirnya warga melaporkannya ke polisi dan Yowe langsung diangkut ke Mapolsek Mimika. Itu bermula dari pengaduan masyarakat bahwa ada seseorang mabuk kemudian melakukan pemalangan terhadap kendaraan yang melintas di Jalan Hasan Nudin. Kemudian dari unit Kijang Perintis merespon kejadian tersebut lalu mengamankan dan dibawa ke Polsik Bidu. Untuk diamankan sementara sampai dia sadar dari mabuknya lalu kita kembalikan ke keluarganya. Polisi terpaksa harus menunggu hingga pria yang disadar untuk mengintrogasinya. Namun biasanya setelah sadar polisi akan memulangkan Yowe ke keluarganya namun dengan perjanjian. Jika dia melakukan perbuatan yang sama maka polisi akan memprosesnya secara hukum karena mengganggu ketertiban. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga di Merauke saat ini mengeluhkan kenaikan harga cabai. Saat ini harga cabai kecil berkisar 70 ribu rupiah naik dari 60 ribu rupiah. Namun harga cabai besar justru turun dari 30 ribu rupiah menjadi 20 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan cabai keriting turun dari 35 ribu rupiah menjadi 20 ribu rupiah per kilogram. Tidak hanya cabai, harga tomat juga naik 2 kali lipat dari 5 ribu rupiah menjadi 10 ribu rupiah per kilogram. Cabai dijual berapa ya mas? 70. 70, tadinya berapa itu? Jadinya 65. 65, naik lagi ya? Iya. Kenapa bisa naik mas? Kurang tahu masalah itu. Oh gitu. Nah sekarang kalau cabai besar? 20. 20 ya? Iya. Tadinya berapa di harganya? 25. 25, turun ya? Kalau keriting mas? 25. 25 juga? Berarti tetap ya? Iya. Kalau tomatnya berapa? Tomat 10 ribu. 10 ribu, oh naik lagi ya? Iya. Tadinya harga berapa mas? Tadinya 8, ada yang 7. Oh gitu. Turunnya harga cabai besar disebabkan panen melimpah, sehingga pasokan kepedagang berlimpah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga, 5 Samantha Anderson. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tan shipzet loadings, pinорошik. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. gespannt, man. Baru ak-ump cin pembatasan. Jangan lupa like susuatu, satisfied. Pakua selisation setan. Abud Kennedy dia. My planhole. Iまずiksi di cari.